Intro DPRD Kota Bekanbaru menyambut baik penjabat gubernur Riau SF Haryanto yang melakukan peninjauan terhadap sejumlah jalan rusak yang ada di Kota Bekanbaru. Hal ini dinilai sebagai bentuk perhatian pemerintah Provinsi Riau terhadap ibu kota Provinsi Riau yakni Kota Bekanbaru yang mencerminkan Provinsi Riau. Penjabat gubernur Riau SF Haryanto beberapa waktu lalu turun langsung melihat kondisi jalan rusak di Kota Bekanbaru untuk segera diperbaiki dalam waktu dekat. Hal ini mendapat sambutan baik dari anggota Komisi 4 DPRD Kota Bekanbaru, Roni Pasla. Dirinya mengaku menyambut baik sidak jalan berlubang yang dilakukan oleh PJ Gubri dan berharap sinergitas Pemko dan Pemprov Riau mampu mempercepat perbaikan jalan ini. Tak hanya itu dirinya menilai bahwa Kota Bekanbaru merupakan cerminan Provinsi Riau. Pasalnya perbaikan jalan ini sangat dinantikan oleh masyarakat. Mengingat anggaran Kota Bekanbaru yang belum sanggup untuk memperbaiki jalan rusak secara keseluruhan. Kita menyambut baik dari PJ Gubernur ya, yang melakukan sidak beberapa tempat dari jalan-jalan yang berlubang yang kita harapkan memang ada sinergi lah antara Kota dan Provinsi, bagaimanapun juga Kota Bekanbaru adalah Ibu Kota Provinsi. Sehingga ini juga mencerminkan Provinsi Riau yang sebenarnya mereka naikin gerak cepat dari Gubernur PJ untuk melaksanakan perbaikan jalan-jalan yang rusak yang sangat dinantikan. Nah memang kalau kita perhatikan dari anggaran kita, kita akan juga sanggup untuk melaksanakan penggunaan jalan-jalan yang berlubang ataupun overlay beberapa ruas jalan. Oleh karena itu memang niat baik dari PJ Gubernur untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak ini yang kita sangat baik. Ia juga mengapresiasi niat baik PJ Gubernur Riau yang langsung turun dan gerak cepat dalam memperbaiki jalan rusak di Kota Bekanbaru. Norkomala Andika dan Sugiharto melaporkan.